Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian pupuk saya tidak jadi saya pupukkan semuanya teman-teman baru sedikit yang saya pupukkan dikarenakan ada kendala di lapangan teman-teman jadi begini teman-teman vertipos ini kan sudah tergolong pupuk majemuk teman-teman ya bukan lagi pupuk tunggal jenis pospat ya kalau TSP atau SP36 SP36 saya sudah berani mumpuk walaupun belum turun hujan tapi masih musim hujan teman-teman ya masih musim hujan tapi belum turun hujan itu saya masih berani memupukkan dalam kondisi panas sekalipun karena dia pupuk tunggal jenis pospat dan dari batuan alam gitu ya jadi dia akan sulit untuk menguap itu agak sulit dan dia bentuknya keras tapi kalau vertipos ini itu sudah masuk pupuk majemuk satu unsur hara makro dan yang lainnya ini unsur hara mikro kemarin pada saat saya pegang itu pupuk ini saya giling begini aja sudah hancur teman-teman jadi termasuk cepat rilisnya ini jadi yang saya khawatirkan nanti penguapannya terlalu banyak jadi pupuk sudah agak sulit di tempat kami bukan hanya mahal sulit juga ya jadi kami menunggu hujan tiba saja setelah hujan baru saya pupukkan kembali sangat disayangkan kalau saya melanjutkan pupukkan dalam kondisi terik seperti ini jadi ini hari-hari terik ya dua minggu itu tidak ada hujan sehingga kalau lapisan bawah tanahnya itu masih lumayan basah cuman bagian atasnya yang ditaburi pupuk itu itu kering yang jadi masalah jika tidak ada kadar air di beringan begitu pupuk itu nempel kemudian tidak ada kadar air tidak bisa meresap ke tanah dan dihantam oleh teriknya matahari yang saya khawatirkan nanti akan berkurang kadar unsur haranya menguap ya teman-teman ya ya walaupun tidak semuanya sebagian menguap tapi ini kalau masih panas terus-menerus yang saya khawatirkan habis sayang kita membawa pupuk berat-berat ke ladang kemudian habis menguap begitu saja jadi kemarin juga ada yang naik teman-teman apa bedanya rok pospat dengan dengan vertipose ini ya kalau rok pospat itu pupuk tunggal teman-teman ya pupuk tunggal ya yang mengandung pospatnya itu bisa 28 persen kan seperti itu dan kemudian kalau vertipose ini adalah masuk dalam kategori pupuk majemuk ya jadi sudah diolah jadi ini sudah dicampur sudah diolah dengan bahan-bahan pupuk lainnya sehingga menjadi pupuk majemuk kalau pupuk rok pospat itu pupuk atau TSP itu pupuk tunggal yang memang dari alam itu diambil pebatuannya itu dan pebatuan itu walaupun diolah itu dikecil-kecilkan ya diayak itu memang ya satu material itu dari pebatuan itu tidak dicampur dengan bahan yang lain tapi kalau vertipose sudah banyak mengandung unsur hara seperti ini ini tidak mungkin dalam satu material teman-teman jadi banyak material yang dijadikan satu kemudian diolah di pabrik kemudian digranulkan sehingga saya ginikan aja teman-teman kemarin itu sudah bur gitu ya jadi memang empuk pupuknya kecuali lagi teman-teman saya pupukan ini dalam kondisi yang sangat pagi sekali ya habis subuh ya habis subuh itu masih banyak embun yang masih nempel di area piringan kita atau kita rela berkorban untuk menyemprot piringan kita intinya pokoknya di piringan kita itu basah atau lembab ketika diberi pupuk itu menyerap ke tanah seperti itu walaupun siangnya panas itu tidak apa-apa teman-teman yang kedua bisa jadi saya pupukkan kalau saya gali saya gali kemudian saya masukkan walaupun tidak saya berikan air tidak kocor air itu tetap aman pupuknya di dalam tanah itu nah itu juga tidak apa-apa teman-teman atau di sore hari menjelang mau malam itu kalau mau di pupukkan itu juga bisa karena malamnya nanti menjelang pagi itu ada embun yang bisa jatuh ke tanah kita ke piringan sehingga tanah kita menjadi atasnya itu bagian atas menjadi lembab itu juga bisa tapi dengan syarat bukan musim kemarau loh teman-teman ya masih dalam kondisi ada hujan walaupun seminggu sekali atau dua minggu sekali bukan kemarau yang panjang bukan kalau kemarau yang panjang ya tidak bisa diharap teman-teman itu hanya bisa kalau yang satu menghentikan pemumpukan yang kedua bisa kita pupuk tapi dengan cara dikocor atau kita gali kemudian kita kasih pupuknya di dalam kemudian kita kasih air nah itu baru bisa tapi kalau Anda tebar di atasnya ya jelas sudah itu menguap walaupun tidak menguap sejenis apa namanya pupuk-pupuk keras pupuk dasar misalkan TSP atau Anda mempuknya dengan dolomit tidak menguap tapi tidak bisa meresap nah itu karena tidak ada kadar air nah ya baik sampai disini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya salah ilah mohon maaf wa'iblai topik wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati